Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk memupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Dominikus Widodo, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk berita tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Menjaga integritas penerus bangsa Calo atau joki menjadi bisnis baru akhir-akhir ini. Kalau dulu calo hanya dikenal dengan sektor transportasi, saat ini ruang lingkupnya meluas sampai ke ranah intelektual. Kini praktek percaloan atau perjokian sudah masuk ke bidang pendidikan. Sejumlah kasus perjokian di beberapa perguruan tinggi ternama di negeri ini juga telah terungkap. Tujuannya bisa lolos seleksi tanpa harus berpikir keras. Cukup dengan membayar jasa si pengganti peserta seleksi ujian. Praktek perjokian yang terjadi dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri sungguh mencederai idealisme pendidikan. Kampus seharusnya menjadi tempat menyermai sikap kecendikiawanan seperti kejujuran, intelektual, integritas, keadilan, dan kebenaran menjadi tercemar. Justru menjadi tak lebih dari komoditas bernilai tinggi yang diperebutkan meskipun dengan cara-cara yang tidak beradab. Mereka yang menggunakan jasa perjokian ini sesungguhnya sedang bertransaksi untuk membeli kursi-kursi pendidikan yang mereka impikan. Mereka rela merogoh kocek dalam-dalam bahkan nekat menerabas nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebenaran demi impian-impian semua mereka. Pun dengan sang joki yang telah melacurkan intelektualitasnya demi merengkuh iming-iming materi. Pastinya ada yang salah dalam situasi pendidikan seperti ini dan harus segera dibenahi. Celakanya, jual-beli dan perjokian masih berlanjut. Saat ini seleksi bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SBM PTN tahun 2022 lagi berlangsung. Berdasarkan data Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTM PT ada 800.852 peserta yang mendaftar. Ada pun perinciannya 545.488 peserta reguler dan 255.364 peserta KIP kuliah. Dengan kelompok mata uji sains dan teknologi 358.983 peserta atau 44.83 persen, sosial dan hukum 371.292 atau 46.36 persen, dan campuran 67.716 atau 8.46 persen. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, peserta SBM PTN tahun 2022 lebih tinggi 10,2 persen. SBM PTN di Universitas Lampung tahun ini tercatat ada 30.170 pendaftar untuk memperebutkan porsi 5.729 calon mahasiswa terdiri dari 2.985 program studi Saintec dan 2.744 sos hum. Besarnya minat masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi dibanding daya tampung yang tersedia ini kian menguatkan posisi tawar para joki sehingga langkah antisipasi perlu dikedepankan. Itu sebabnya berbagai cara yang dilakukan panitia penerimaan mahasiswa baru tahun ini layak diacungi jempol. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perjokian dilakukan di semua celah. Mulai dari screening wajah peserta, penggunaan metal detector bagi peserta yang hadir ke ruang ujian, pengacakan modul soal di komputer yang digunakan dalam ujian seleksi hingga menempatkan pengawas dalam ruangan ujian. Juga melibatkan aparat kepolisian dari Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung dalam pengawasan pelaksanaan ujian sehingga diharapkan perjokian bisa dicegah sejak awal. Jika ditemukan praktek perjokian, harus segera diusut dan dituntaskan secara keseluruhan tanpa ada tebang pilih. Kita sepakat bahwa intelektualitas sebagai hasil proses pembelajaran yang diaptikan bagi kepentingan rakyat dan kemanusiaan harus dijaga. Jangan sampai digadaikan dengan secuil materi. Apalagi para mahasiswa merupakan generasi penerus yang kelak akan membawa bangsa ini berlaga di arena kompetisi global. Oke Mas Witt, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk kali ini? Menjaga integritas penerus bangsa. Wah tentunya ini kita juga berkaitan dengan saat ini proses masuknya dari para calon mahasiswa yang ingin menuju perguruan tinggi favoritnya masing-masing. Nah memang salah satu yang harus diantisipasi adalah tentunya perjokian begitu ya Mas Witt ya. Nah tapi dalam saat ini isu yang beredar di masyarakat sendiri seperti apa sih tentang seleksi masuk ini sendiri? Apakah memang masih marak kasus perjokian ini Mas Witt? Ya ini antisipasi ya artinya gini. Kan rekrutmen mahasiswa bari itu melalui beberapa jalur diantaranya seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri dan atau SNMPTN. Kemudian ada jalur mandiri yang SNMPTN ini jalur prestasi kemudian ada yang jalur mandiri. Dan yang paling rame ini kan yang SPMPTN. Di sini seluruh siswa itu bersaing lewat tes tertulis secara langsung. Jadi tidak melalui jalur prestasi dan tidak melalui jalur mandiri. Dan peminatnya ternyata sangat banyak. Sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya juga. Angkanya enggak jauh berbeda. Kalau untuk perguruan apa secara nasional PTN, perguruan tinggi negeri nasional itu 550 ribu. Sekitar di kisaran itu. Kemudian untuk KIP kuliah itu 250 ribu. Jadi yang reguler 550 ribu. Yang KIP kuliah 250 ribu. Jadi ada kira-kira 800 ribu peserta. Dan di UNILA pendapatannya ada 30 ribu. Yang diterima hanya sekitar 5 ribu. Jadi kalau dibikin rasio kasar, perbandingan kasar itu 1 banding 6 kira-kira. Dan artinya ini persaingan yang sangat ketat. Dan menjadikan posisi tawar yang tinggi untuk orang-orang yang ingin berbuat curang. Karena memang persaingannya ketat. Ya tentunya semuanya juga ingin mendapatkan kursi tentunya untuk masuk ke dalam perguruan tinggi. Tapi tentu dengan cara yang baik begitu ya. Tanpa ada kasus perjokian. Nah kita masih dalam pembahasan ini tentunya Mas Witt. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan itu karena pemirsa Metro TV Lampung. Tetaplah bersama kami dalam bedah tajuk Lampung POS. Tetaplah bersama kami dalam bedah tajuk Lampung.